Perkembangan batik semakin pesat setelah UNESCO menetapkan batik sebagai budaya asli Indonesia. Di Bogor, Jawa Barat, membatik telah masuk dalam kurikulum pelajaran 2013. Dengan cara itu, para siswa dapat belajar melukis dan mengenal motif khas batik senusantara. Berikut liputannya. SMP Negeri 6 Kota Bogor ini tampak serius mengerjakan batik khas motif Bogor yang kini mulai digemari warga. Para siswa ini tampak serius mengambil malam dan menculupkannya ke dalam cairan lilin panas untuk kemudian menorehkan ke dalam pola yang ada di kain polos. Sementara sang instruktur yang didatangkan dari sebuah sanggar batik tekun mengajari para siswa. Uniknya, kali ini motif batik yang dibuat para siswa bukan batik konvensional seperti motif batik ala Solo, Jogja maupun Pekalongan, melainkan motif khas Bogor seperti gambar teratai, daun talas, hujang, dan uncal atau kijang. Mulai tahun ajaran 2014-2015 ini, Pemkot Bogor memasukkan pelajaran keterampilan membatik sebagai salah satu pelajaran kompetensi sesuai kurkulum 2013. Namun ternyata, urusan membatik ini bukan soal mudah. Para siswa mengaku kesulitan mengerjakan tradisi khas Indonesia ini. Meski demikian, para siswa juga senang bisa belajar membatik. Tadi membatik apa itu motifnya? Tuna, 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 tuna. Baru pertama kali ini membatik? Iya. Bisa? Bisa. Ada kesulitannya tidak? Ada. Pas apa itu kesulitannya? Pas apa, ala, ala ini ya? Suka keluar garis. Suka keluar garis ya? Jamur. Ada kesulitannya tidak? Di penelitian saya terus. Sebelumnya pernah ngebatik? Oh, belum pernah. Gimana? Perasaannya sekarang ngebatik itu gimana? Terus sih, tapi ribet. Jadi capek, susah. Susah ya? Menyambus kurikurum 2013. Karena di kurikurum 2013 ada mata pelajaran baru yang namanya prakarya. Nah, di prakarya itulah nanti aktualisasinya membatik. Karena juga harus mempunyai visi kearifan lokal. Berarti kekur. Jadi, gak yang disambut dari sekolah sedang digulirkan atau implementasi kurikurum 2013 yang harus ada kompetensi inti, yaitu kompetensi inti agresius, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti keterampilan. Nah, di sini kami mengambil keterampilan kearifan lokal, yaitu membatik-batik Bogor bersama Andayan Inggris. Selain menggali hasana batik Bogor, para siswa juga diperkenalkan dengan berbagai motif batik nusantara seperti motif batik sidomukti dari Solo, motif kontemporer dari Pekalongan, motif Madura, hingga batik khas Gorontalo. Selain menjadikan pelajaran membatik sebagai pelajaran prakarya dalam kurikulum 2013, Pemkot juga menggunakan batik khas Bogor sebagai seragam siswa sekolah dan pegawai negeri. Herius Tanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.